selamat menikmati 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 jadi ingat ya selamat menikmati 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 And I agree with you Artinya saya tidak yakin dan saya setuju denganmu Selanjutnya ada exactly You are perfectly right Artinya tepat dan kamu sangat benar Selanjutnya ada freshly Freshly artinya tepat Selanjutnya ada exactly you are right Tepat, kamu benar Ada juga ukapan absolutely She is right Absolutely artinya tentunya Dia benar Dia disitu ungkapan menunjukkan kepada perempuan Karena she Absolutely she is right Tentunya dia benar Selanjutnya ada I'm with you I'm with you artinya saya setuju Saya setuju denganmu Itu merupakan ungkapan dari Agreement atau Ungkapan setuju Selanjutnya ini adalah contoh ungkapan dari Tidak setuju Atau expression of disagreement Jadi ada I don't really agree with you I don't really agree with you Artinya saya benar-benar tidak setuju denganmu Selanjutnya ada I'm not sure about it Saya tidak yakin tentang itu Selanjutnya yang terakhir ada I don't think so I don't think so Artinya saya tidak berpikir demikian Artinya dia tidak setuju ya Itu merupakan ungkapan dari Rasa ketidaksetujuan atau tidak setuju Jadi sudah bisa membedakannya Ungkapan dari setuju dan ungkapan dari Tidak setuju Or expression of agreement And expression of disagreement The example of agreement and disagreement in the dialogue Jadi ini adalah contoh dari ungkapan setuju Dan ungkapan tidak setuju di dalam dialogue So please attention and repeat after me They are Lina, Udin, Beni, Siti, Edo, and Dayu Jadi di dalam dialogue ini Ada Lina, Udin, Beni, Siti, Edo, dan Dayu Mohon diperhatikan Kita sama-sama menentukan Yang mana yang termasuk dari expression of agreement Dan yang mana termasuk dari expression of disagreement Oke, start from Rina Rina says I don't feel well I'm catching a cold Rina mengatakan Saya tidak sehat Saya merasa kedinginan Kemudian Udin mengatakan You should go to the doctor Kamu harus pergi ke dokter Beni mengatakan I don't think that's a good idea Saya pikir itu bukan ide yang bagus Just take a good rest And drink a lot of water, Lina Kamu hanya cukup beristirahat Dan minum air putih yang banyak, Lina Maka Siti mengatakan I agree with Udin Saya setuju dengan Udin You should go to the doctor, Lina Kamu harus pergi ke dokter You look very well Kamu terlihat pucat I think you need to take medicine Saya pikir kamu memerlukan Obat Kemudian Edo mengatakan I don't agree with you Siti, saya tidak setuju denganmu Siti Too much medicine is not good Banyak mengonsumsi obat tidak bagus Lina, just take a rest Lina, kamu hanya cukup istirahat Drink a lot of water And eat only healthy food Minum banyak air Dan makan makanan yang sehat Maka disitu Dayu mengatakan I think the best to do is go home Saya pikir yang terbaik kamu pulang Lina Your mom and dad know better what you should do Orang mama dan papamu tahu yang lebih baik Apa yang harus kamu lakukan Jadi Kita sama-sama mencari Yang mana yang termasuk agree Dan yang mana termasuk disagree Oke, start from Jadi, ungkapan yang Lina ucapkan yang Dari mulai Benny Berarti disitu ada kata I don't think that's a good idea Itu sudah menunjukkan Disagree atau ketidaksetujuan Terhadap pendapat Udin Selanjutnya Ada disitu I agree with you Udin I agree with Udin Itu sudah jelas ya Ada kata agree Jadi, dia menunjukkan expression of agreement Selanjutnya Di dialog yang Diri katakan oleh Edo I don't agree with you Disitu ada kata don't agree Jadi, dia menunjukkan expression of disagreement Karena dia mengatakan I don't agree with you Yang terakhir I think the best Ya, itu bukan termasuk agreement atau disagreement Jadi, yang termasuk tadi agreement ada I agree with you Udin Di pendapatnya Siti Sedangkan disagreement ada di pendapatnya Benny I don't think that's a good idea Dan pendapatnya Ido I don't agree with you Jadi, mohon dipahami dan bisa Menendai di rumah ya Yang mana yang termasuk agreement Dan yang mana termasuk disagreement Di dalam dialog tersebut Assessment Jadi, ada tugas Please find from the two conversation The student suggestion And the statement of agreement And disagreement with each of them Fill in the table The example below Jadi, silahkan menemukan saran dan pernyataan Setuju dan tidak setuju Dari kedua dialog Dan mengisi pada kolom Seperti contoh di bawah ini Jadi, contoh dialognya Atau contoh Contoh kedua dialognya Silahkan di download pada materi Di sana sudah lengkap Ada dua dialog yang berhubungan dengan soal ini Jadi, kita perhatikan Pada contoh kolom di bawah Ada suggestion Dan ada agreement dan disagreement Di situ diisi Yang mana yang termasuk suggestion atau sarannya Kemudian setelah mengisi Atau sudah mencari Pada dialog contoh suggestion Kemudian kita mencari Yang mana yang termasuk Agreement dan disagreement Jika ada salah satu Ungkapan agreement dan disagreement Atau setuju dan tidak setuju Silahkan diberi centang Jika dia disagreement Maka negatif Jika agreement Maka positif Seperti pada contoh Pada kolom ini Jadi, di situ ada Suggestionnya atau sarannya You should go to the doctor Maka Pada dialog tersebut Kita menemukan Termasuk disagreement Yaitu I don't think that's a good idea Jadi, seperti itu ya Dikerjakan Mencari saran Kemudian setelah mencari saran Memperhatikan Apakah dia adalah Termasuk dalam Expression of agreement Atau expression Disagreement So, submit on September 15 2020 At Is how past 11 AM Jadi, dikumpulkan Pada tanggal 15 September 2020 Pukul 10 30 Mohon dikerjakan Dengan baik Dan benar Thank you for your attention Thank you for your time I think This is enough For today Let's Let's close our meeting With say Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wadubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 22 31 31 32 32 33